Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 9 Bagian 17 Gadis itu lalu melangkah pergi, kemudian mempergunakan ilmu berlari cepat sehingga tubuhnya berkelebat cepat meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mati Sutejo. Setelah bayangan itu lenyap, Sutejo menarik napas panjang, pikirannya menggerayangi hati sendiri lalu dia mencelah diri sendiri. Bodoh kau! Engkau ibarat kata merindukan bulan. Sadarlah siapa engkau dan siapa dia dia lalu mengusir semua gagasan dan bayangan itu, kemudian pergi ke kandang di belakang pondok, mengeluarkan tiga ekor kerbau milik mendiarsi limut manik dan dituntunnya tiga ekor kerbau itu turun dari puncak, di pondok itu kini tidak ada siapapun juga. Kalau kerbau-kerbau itu dia tinggalkan, tentu akan mati kelaparan atau diambil orang yang tidak berhak. Daripada begitu, lebih baik dia bawa turun puncak dan dia berikan kepada para petani miskin yang membutuhkannya. Ketika tiba di dusun pertama di Lereng Semeru, Sutejo lalu menyerahkan tiga ekor kerbau itu kepada keluarga miskin yang menerimanya dengan gembira sekali. Setelah itu, Sutejo melanjutkan perjalanan menuju ke Wirosobo karena dia tahu bahwa untuk mencari bagawan jala darah, dia harus pergi ke kadipatan itu. Iring-iringan pengantin itu menarik perhatian orang, terutama anak-anak banyak yang mengikutinya ketika melewati dusun itu. Rombongan itu adalah rombongan pengantin wanita yang sedang diboyong ke tempat tinggal calon suaminya. Di depan rombongan berjalan lima orang laki-laki tinggi besar dan gagah sekali dengan golok tergantung di pinggang. Mereka adalah pengawal-pengawal yang menjaga keselamatan rombongan yang terdiri dari 20 orang lebih itu. Serombongan penabuh gamelan berjalan di belakang sambil menabuh gamelan sehingga iring-iringan itu berjalan meriah. Selebihnya adalah sanak keluarga pengantin wanita dan para penjemput yang diutus pengantin pria untuk menjemput dan memboyong pengantin wanita. Kalau ada pengantin wanita dari dusun diboyong orang, hal itu berarti bahwa pengantin prianya tentu seorang bangsawan atau hartawan. Pengantin wanitanya duduk di dalam sebuah joli yang dipikul 4 orang. Biarpun ada suara gamelan, akan tetapi lapat-lapat terdengar tangis sedih keluar dari dalam tandu, joli. Hal ini pun bukan suara aneh karena sebagian besar pengantin wanita menangis pada saat diboyong, menangis karena harus meninggalkan. Ayah bundanya, menangis karena gelisah menghadapi kehidupan baru yang tidak dikenal sebelumnya, atau menangis karena ini merupakan suatu kepantasan. Bahkan menjadi pergujangan orang kalau pengantin wanita tidak menangis. Karena itulah, suara tangis itu tidak diperhatikan orang. Ketika rombongan keluar dari dusun, berpapasan dengan seorang darah yang berpakaian ringkas dan yang membawa pedang di punggungnya. Darah yang cantik jelita, bermata tajam dan mulutnya berbibir menggeirahkan. Ia adalah Retno Susilo yang baru saja meninggalkan tempat pertapaan gurunya, Nyirut Mopetak, setelah ia memperdalam ilmunya. Selama seratus hari ia melatih diri dengan dan ilmu baru yang merupakan ilmu simpanan gurunya, yaitu Aji Gelap Sewu dan Aji Wiso Sarpo yang mengandung hawa beracun. Setelah menguasai dua macam ilmu baru ini ia lalu meninggalkan gurunya, akan tetapi ia mendapatkan sebuah tugas. Retno, sekali ini aku minta balas jasa darimu. Sudah banyak aku mengajarkan ilmu dan sekarang aku minta agar engkau membantuku membalaskan sakit hatiku kepada seseorang. Dengan kepandayanmu yang sekarang, aku percaya engkau akan mampu membunuh orang yang amatku benci itu, Retno Susilo mengerutkan alisnya. Sungguh tugas yang amat berat. Membunuh seseorang. Mengapa orang itu harus dibunuh Nyidewi? Dan siapakah dia tidak perlu engkau tahu mengapa aku ingin agar engkau membunuhnya? Namanya Harjo Dento dan dia adalah ketua dari perguruan silat Nogo Dento yang berpusat di Lembah Bengawan Solo di daerah Ngawi. Kalau engkau dapat, sekalian bunuh istrinya yang bernama Pak Musari. Atau kalau tidak dapat kedua-keduanya, bunuh seorang di antara mereka sudah cukuplah bagiku. Inilah tugas yang kuberikan kepadamu, Retno dan harus kau lakukan demi untuk membalas budi yang selama ini kulimpahkan kepadamu. Berat sekali rasa hati Retno Susilo menerima tugas ini. Ia harus membunuh orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya, bahkan tidak diketahui mengapa ia harus membunuh mereka, apa dosa mereka. Permusuhan gurunya dengan merekap pun tidak ia ketahui. Akan tetapi karena gurunya menyebut-nyebut tentang tadi, ia pun tidak kuasa untuk membantah atau menolak. Baik, Ji, Dewi, akan kulaksanakan tugas itu, akan tetapi berhati-hatilah. Dia memiliki banyak murid dan anak buah. Biarpun demikian, dia seorang yang gagah dan kalau engkau menantangnya untuk bertanding satu lawan satu, dia pasti tidak akan mau melakukan pengeroyokan. Demikianlah, Retno Susilo meninggalkan gurunya dan pada hari itu, ia berpapasan dengan rombongan pengantin wanita yang sedang diboyong menuju ke rumah calon. Suaminya di dusun lain. Kalau orang-orang lain mendengar tangis pengantin wanita menganggapnya sebagai hal biasa saja. Retno Susilo mengerutkan alisnya ketika mendengar tangis itu. Ia dapat menangkap kesedihan dan ketakutan yang mendalam terkandung dalam tangis itu dan hatinya tertarik sekali. Di sana ada seorang wanita yang berada dalam kegelisahan dan kedukaan, yang membutuhkan uluran tangan untuk menolongnya. Ia tidak mungkin tinggal diam saja. Maka, setelah rombongan itu lewat, Retno Susilo lalu berbalik dan cepat ia mengejar, lalu mendahului rombongan itu dan setelah tiba di depan, ia membalikan tubuh dan menghadang di tengah jalan. Berhenti serunya kepada lima orang pengawal yang bersenjata golok dan tampak seram menakutkan itu. Tentu saja lima orang pengawal dan semua anggauta rombongan itu memandang dengan heran dan segera terdengar decak-decak kekaguman di antara para anggauta rombongan pria setelah melihat darah yang menghentikan mereka itu. Kecantikan luar biasa yang jarang mereka lihat. Bagaimana mereka berlima dapat bersikap galak terhadap seorang darah yang demikian Ayu? Mereka terdiri dari pria yang berusia antara 30 dan 40 tahun dan seorang di antara mereka yang berkumis melintang dan menjadi pemimpin di antara mereka, segera melangkah maju. Sambil memasang aksi tersenyum segaya mungkin, dia pun berkata sambil melahap wajah Ayu itu dengan pandang matanya. Nima Sayu, siapakah Handika dan mengapa pula Handika menghentikan perjalanan kami? Pertanyaan itu terdengar lembut dan sama sekali tidak galak. Karena orang bersikap lunak dan ramah, Retno Susilo menjadi tidak enak hati juga. Ia pun tersenyum. Hanya sedetik, akan tetapi cukup membuat jantung hati si kumis melintang itu jungkir balik. Siapa adanya aku tidaklah penting dan aku sengaja menghentikan rombongan ini karena ingin bicara dengan membelai wanita yang berada di dalam joli. Setelah berkata demikian, ia menyusup ke dalam rombongan itu menghampiri joli yang dipikul empat orang itu. Turunkan joli ini kata Retno Susilo kepada empat orang itu. Karena terpesona oleh kecantikan darah itu, empat orang pemikul joli juga tidak mampu menolak permintaan itu dan mereka, lalu perlahan-lahan menurunkan joli di mana terdapat pengantin wanita yang masih menangis. Kini tangisnya makin jelas terdengar karena para penabuh gamelan menghentikan tabuhan mereka dan semua orang memandang kepada Retno Susilo yang membuka tira joli. Retno Susilo melihat seorang gadis remaja duduk di dalam joli dan ketika tirai dibuka, gadis itu memandang dengan metu, terbelalak dan muka pucat. Air matanya bercucuran menuruni kedua pipinya. Gadis itu masih amat muda, paling banyak 15 tahun usianya, berdandan seperti seorang pengantin. Cadar yang menutupi mukanya telah ia singkapkan dan wajah yang manis itu tampak ketakutan dan berduka sekali. Ia memandang Retno Susilo dengan sepasang meri merah dan ketakutan seperti mati seekor kelinci yang ditangkap. Jangan takut, adik yang manis. Engkau menjadi pengantin, mengapa menangis di sepanjang jalan? Mengapa engkau tidak bergembira seperti kebiasaan pengantin lain dan menangis sedih? Ditanya demikian, gadis remaja yang masih kekanak-kanakan itu makin mengguguk dalam tangisnya dan ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Retno Susilo memegang pundaknya dan menghibur. Jangan takut, katakanlah saja kalau engkau tidak suka menjadi pengantin. Aku akan menolongmu, saya, saya dipaksa, saya tidak suka. Akhirnya gadis itu berkata, siapa yang memaksamu? Orang tuamu gadis itu menggeleng kepala dan menahan isaknya sehingga pundaknya bergoyang-goyang. Tidak, ayah dan ibu malah dipaksa dan mereka ketakutan. Tenanglah, adik yang manis ceritakan yang jelas, siapa namamu dan mengapa engkau dipaksa menikah? Siapa yang memaksamu pada saat itu, lima orang tukang pukul sudah mendekati Retno Susilo. Si kumis melintang mengerutkan alis dan merasa tak senang juga melihat kelancangan Retno Susilo yang bertanya-tanya kepada mempelai wanita. Mereka adalah pengawal-pengawal yang dikirim oleh mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita dan keamanan di perjalanan merupakan tanggung jawab mereka. Hei, Nima Sayu, apa yang kau lakukan ini bentaknya sambil mendekati Retno Susilo. Engkau tidak boleh membuka tirajoli dan mengajak mempelai wanita bercakap-cakap Retno Susilo memutar tubuh dan menghadapinya. Hem, siapa yang tidak memperbolahkan kami berlima bertugas menjadi pengawal dan menjaga keamanan, kami yang melarang kata si kumis melintang garang. Retno Susilo mengedipkan kepalanya dan membusungkan gadanya. Kalau aku tetap mengajaknya bicara kalian mau apa? Ia dipaksa menikah, dan aku malah akan membebaskannya, memulangkannya ke desanya dan siapapun juga tidak boleh memaksanya menikah. Terlima orang pengawal itu terkejut mendengar ini dan biarpun yang bicara itu adalah seorang darah yang sangat cantik, tetap saja mereka menjadi marah sekali. Bocah perempuan lancang. Berani Andika mengacau dan menentang kami mengapa tidak berani? Ditambah seratus orang lagi macam kalian, aku tidak akan undur selangkah pun babo-babo, bocah kurang ajar, Andika tidak takut dihajar. Kawan-kawan, kita tangkap dia perintah si kumis melintang dan dia sendiri mendahului kawan-kawannya untuk menubruk ke arah Retno Susilo sambil mengembangkan kedua lengan untuk menangkap darah jelita itu. Empat orang kawannya juga cepat bergerak dan seperti berebut hendak berlumba untuk menangkap dan merangkul darah yang mengemaskan namun juga menarik hati itu. Beres lima orang itu saling bertubrukan karena ketika mereka menubruk ke arah satu sasaran, sasaran I.I.U. tiba-tiba seperti menghilang, demikian cepatnya Retno Susilo bergerak menghindar sehingga mereka saling bertubrukan. Ketika mereka memutar tubuh sambil menggosok-gosok bagian muka yang berbenturan, mereka melihat Retno Susilo sudah berdiri sambil menyilangkan kedua lengan di depan dada sambil tersenyum memandang mereka. Lima orang itu menjadi penasaran dan mereka berlumba lagi untuk meraih tubuh darah itu, ada yang menyambar lengan, ada yang menangkap kunda dan ada yang menubruk seperti seekor harimau kelaparan menubruk seekor domba gemuk. Akan tetapi yang disergap sudah melompat ke atas dan ketika tiba di atas tubuh Retno Susilo berjungkir balik. Lima orang itu menengadah dan saat itu, kedua tangan darah perkasa itu bergerak cepat sekali, membagi tamparan kepada wajah-wajah yang menengadah itu. Plak-plak-plak-plak lima orang itu masing-masing terkena tamparan pada muka mereka, hanya sekali saja setiap orang akan tetapi yang sekali itu sudah cukup untuk membuat mereka terpelanting roboh dan ketika mereka merangkak bangun, pipi mereka bengkak. Bukan main marahnya lima orang pengawal itu. Mereka adalah tukang-tukang pukul yang sudah terkenal di daerah itu selama bertahun-tahun tidak ada orang berani menentang mereka, dan kalau ada yang berani, tentu akan mereka hajar babak belur. Akan tetapi sekali ini mereka ditampari sampai terpelanting jatuh oleh seorang darah di depan banyak orang lagi. Sungguh suatu peristiwa yang membuat mereka merasa malu. Dan terhina, sekaligus menghancurkan nama mereka sebagai jagoan-jagoan yang ditakuti orang-orang. Tanpa dikomando, lima orang itu sudah mencabut gelok masing-masing. Retno Susilo tidak tampak sebagai seorang gadis ayu yang memikat hati lagi, melainkan tampak sebagai seorang musuh yang harus dibunuh. Bocah keparat si kumis melintang memaki dan bersama empat orang kawannya dia mengepung Retno Susilo, kemudian mereka menyerang dengan golok mereka. Semua orang yang menonton merasa ngeri karena mereka membayangkan betapa tubuh gadis cantik jelita yang mulus itu akan menjadi korban bacokan lima batang golok yang berkilauan saking tajamnya itu. Akan tetapi Retno Susilo sudah siap siaga. Ia mengelak mempergunakan kecepatan gerakannya. Bagaikan seekor burung sikatan saja tubuhnya berkelebatan di antara sinar lima batang golok dan kedua tangannya seperti ular mematuk. Untuk kecepatan gerakan tubuhnya ia mengerahkan ajik luung sakti, dan tangannya diisi ajik gelap sewu ketika membagi-bagi pukulan. Des 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 lima kali tangannya menyambar dengan ajik gelap sewu, akan tetapi tentu saja ia membatasi tenaganya karena tidak ingin membunuh orang. Akan tetapi pukulan itu sungguh hebat. Lima orang itu sempoyongan seperti orang mabuk sebelum mereka terkulai dan roboh seperti sehelai kain basah dengan mati menjadi juling dan bumi rasanya terputar-putar. Bagaimana? Apakah kalian masih ingin melarang Kuetno Susilo bertanya kepada si Kumis Melintang? Ampuh, Tobat, kami menyerah kepada Raden Ajeng, si Kumis Melintang berkata terengah-engah dan menyembah-nyembah, diikuti empat orang temannya. Mereka benar-benar sudah taklu karena maklum bahwa darah itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Baru tangannya saja sudah seampuh itu, apalagi kalau gadis itu mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Retno Susilo menghampiri Jolie di mana gadis cilik ini bersembunyi dengan wajah ketakutan. Jangan takut. Keluarlah engkau, adik kecil. Setelah menuntun gadis remaja itu keluar dari Jolie, ia lalu memandang kesekeliling, ke arah rombongan orang-orang yang mengantar pengantin. Siapa di antara kalian yang menjadi keluarga pengantin wanita ini seorang laki-laki berusia 40 tahunan menjawab. Saya adalah pamannya, Den Ajeng, bagus, sekarang aku serahkan adik ini kepadamu. Engkau harus membawanya pulang ke dusunnya dan menyerahkannya kembali kepada orang tuanya. Laki-laki itu menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Ampun, Den Ajeng. Akan tetapi saya, saya tidak berani, saya tentu akan dibunuh Radeng Prabowo. Hem, siapa Radeng Prabowo itu? Dia pengantin pria yang memboyong Sartumi. Jangan takut. Aku akan menggantikan menjadi pengantin wanita. Bawalah dia pulang dan kalau ada apa-apa, akulah yang menanggung. Sartumi namamu, adik. Lepaskan hiasan kepalamu berikut cadar itu, akan kupakai Retno Susilo membantu pengantin wanita itu melepaskan hiasan kepala dan kemudian menyuruh ia cepat pergi bersama pamannya untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Setelah itu Retno Susilo memasuki joli, memasang hiasan kepala berikut cadarnya dan berkata kepada empat orang pemikul. Hayo cepat pikul aku dan semua rombongan bergerak menuju ke rumah Radeng Prabowo. Bunyikan gamelan dan kalian lima orang pengawal, berjalanlah seperti biasa di sebelah depan. Jangan takut, aku seoranglah yang akan bertanggung jawab atas semua peristiwa ini. Lima orang pengawal yang sudah kehilangan yali itu sambil menundukan kepala berjalan di depan dan rombongan itu pun bergerak maju melanjutkan perjalanan. Gamelan pun ditabuh dan tampaknya seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Tentu saja di dalam hati, semua anggauta rombongan merasa tegang dan jantung mereka berdebar gelisah karena mereka tahu tentu akan terjadi hal-hal hebat setelah mereka tiba di rumah Radeng Prabowo. Sementara itu Sertumi gadis remaja yang dipaksa menjadi pengantin itu telah dibawa pergi pamannya pulang ke rumah orang tuanya. Radeng Prabowo adalah seorang laki-laki hartawan yang tinggal di Dusun Sintren. Dia amat terkenal, ditakuti dan disegani orang sedusun, bahkan oleh para penghuni dusun-dusun di sekitarnya karena dia kaya raya dan karena dia adik dari kepala Dusun Sintren, mempunyai banyak tukang pukul, dan suka menolong penduduk dusun-dusun itu dengan uang pinjaman yang disertai bunga tinggi. Tidak ada orang yang berani menentangnya. Dia minta disebut Raden walaupun dia sama sekali tidak mempunyai keturunan darah bangsawan. Raden Prabowo adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus dengan muka kemerahan, berusia kurang lebih 40 tahun. Dia sudah beristeri dan bahkan memiliki selir sebanyak 4 orang. Namun dia masih selalu haos akan wanita muda dan seringkali dia mengganggu para wanita cantik di dusun-dusun itu, baik yang masih perawan maupun yang sudah menjadi istri orang. Dan wanita maupun yang ditaksirnya, harus didapatkannya, baik secara halus maupun kasar. Karena itulah, banyak keluarga yang mempunyai anggota keluarga wanita cantik, pergi mengungsi dan pindah ke lain dusun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka menyerah. Kepada nasib, bahkan ada yang senang kalau anak perempuannya dikehendaki Raden Prabowo karena dengan demikian maka mudah bagi mereka untuk mendapatkan uang dari hartawan itu. Bagian 18 Sertumi, gadis remaja dusun Sintren itu pun menarik perhatian Raden Prabowo dan dia menghendaki agar gadis yang baru berusia 15 tahun itu menjadi selirnya yang nomor 5. Dengan jalan mengancam dan sekaligus memujuk dengan banyak uang kepada orang tua Sertumi, akhirnya dia berhasil mendapatkan gadis itu dan pada hari itu, dia merayakan pernikahannya dengan Sertumi. Dia mengutus lima orang di antara para jagoannya untuk pergi ke dusun tempat tinggal Sertumi dan memboyong gadis itu ke rumahnya di mana dia telah menanti sebagai seorang pengantin pria dan di situ telah berkumpul pula banyak tamu. Gamalan telah dibunyikan sejak pagi tadi. Pengantin datang! Pengantin datang! Anak-anak berteriak-teriak dengan gembira dan mereka berlari-larian menyambut iring-iringan pengantin yang datang menuju ke rumah besar yang sudah dirias dengan meriah itu. Semua orang menyambut kedatangan rombongan itu dengan pandang mati mereka. Mereka melihat dengan jelas betapa semua anggauta rombongan itu tampak seperti orang bingung dan tegang, bahkan lima orang pengawal yang biasanya tampak gagah itu kini kelihatan seperti orang-orang yang ketakutan. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menduga apa yang telah terjadi. Para anggauta rombongan berhenti di pendopo, dan atas isarat dari orang yang menyambut dan mengatur rombongan, empat orang pemikul joli disuruh masuk dah terus memikul joli itu membawanya ke ruangan tengah. Ruangan ini letaknya sangat tinggi sehingga tampak jelas oleh para tamu yang telah duduk di seputar ruangan yang disediakan untuk pertemuan dua orang pengantin itu. Pengantin pria muncul, dengan berpakaian serba indah Raden Prabowo yang bertubuh tinggi kurus dan berwajah cukup tampan itu sambil tersenyum lebar melangkah maju menyambut joli itu. Empat orang pemikul joli segera menurunkan joli itu di tengah ruangan dan disaksikan oleh ratusan pasang meta para tamu Raden Prabowo menghampiri joli dan menyingkap tira joli. Joli kini terbuka dan semua orang melihat pengantin wanita yang duduk di dalam joli dengan muka tertutup cadar dan hiasan kepala. Sambil tersenyum gembira Raden Prabowo mengulurkan tangan untuk membantu pengantin wanita keluar dari joli. Akan tetapi pengantin wanita tidak menerima uluran tangan itu dan melangkah sendiri keluar dari joli. Setelah pengantin wanita berdiri di luar joli, baru terasalah oleh Raden Prabowo kelainan yang ada pada diri pengantin. Wanita, wanita ini bukan Sartumi. Tubuhnya lebih tinggi dan lebih langsing, lebih matang daripada tubuh Sartumi yang masih remaja. Eh, Andika bukan Sartumi kata Raden Prabowo sambil melangkah maju dan tangan ayah menyambar cadar untuk dibukanya. Akan tetapi Retno Susilo mundur melangkah dan sambaran tangan pada cadar itu luput. Dengan perlahan Retno Susilo membuka sendiri cadar yang menutupi mukanya sehingga kini wajahnya tampak jelas. Raden Prabowo terbelalak sebentar, akan tetapi kemudian sepasang matanya mengeluarkan sinar berseri gembira karena dia melihat bahwa wanita ini jauh lebih cantik jelita daripada Sartumi. Andika, bukan Sartumi, akan tetapi tidak mengapa, aku senang menerima Andika sebagai selirku yang kelima hatinya senang sekali walaupun dia terheran-heran. Siapa nama Andika dan dari mana Andika datang, dia jeng Retno Susilo melepaskan hiasan kepalanya dan membantingnya ke atas lantai sehingga benda itu hancur berantakan. Kini tampaklah Retno Susilo yang asli, dengan rambutnya yang hitam panjang, matanya yang bersinar tajam seperti bintang kejora dan mulutnya yang tersenyum manis penuh daya tarik. Akan tetapi tampak pula pedang yang tergantung di punggungnya, yang mendatangkan kesan gagah perkasa. Semua tamu memandang kepadanya dengan terheran-heran akan tetapi juga terkagum-kagum oleh kecantikannya. Retno Susilo menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Raden Prabowo dan terdengar suaranya lantang. Apakah engkau yang bernama Raden Prabowo semua orang terkejut dan heran mendengar pengantin wanita yang tampak marah itu membanting hiasan kepala lalu bertanya seperti itu kepada pengantin pria. Sementara itu lima orang pengawal tadi sudah berbisik-bisik kepada para jagoan pengikut Raden Prabowo yang jumlahnya ada belasan orang. Para jagoan itu terkejut mendengar laporan lima orang kawannya tentang Retno Susilo yang kini menyamar sebagai pengantin wanita. Mendengar bahwa wanita itu telah membebaskan Sartumi dan telah memukul roboh lima orang pengawal, mereka menjadi marah dan kini belasan orang tukang pukul itu sudah mendekat dan mengepung Retno Susilo untuk melindungi Raden Prabowo. Raden Prabowo yang masih kegirangan dan merasa gembira mendapatkan seorang darah yang demikian cantik jelita seperti didadari, masih dapat tersenyum dan memasang gaya. Benar sekali, dia jeng. Akulah yang bernama Raden Prabowo dan akulah yang akan menjadi suamimu. Keparat Jahanam. Engkau telah mempergunakan kekayaanmu untuk memaksa gadis remaja bernama Sartumi untuk menjadi selirmu. Aku sengaja membebaskan Sartumi dan datang ke sini untuk mengakhiri perbuatanmu yang sewenang-wenang baru. Terkejutlah Hatira dan Prabowo melihat sikap dan mendengar bentakan Retno Susilo itu akan tetapi dia juga menjadi marah sekali. Dengan alis berkerut dan matuh, terbelalak dia memandang kepada darah itu karena merasa diadihina di depan para tamu yang banyak. Apalagi dia melihat belasan orang tukang pukulnya sudah mengepung tempat itu hatinya menjadi besar dan tabah. Hei, perempuan asing! Siapakah namamu dan berani sekali engkau menghinaku? Aku adalah Retno Susilo dan aku sengaja datang ke sini untuk memberi hajaran kepadamu. Kalau engkau tidak menghentikan kesewenang-wenanganmu, merampas wanita untuk dijadikan selir, aku tentu akan membunuh Muradan Prabowo bukan seorang yang lemah. Dia pernah mempelajari ilmu kanuragan. Kurang ajar. Engkau lah yang akan ku tangkap dan ku beri pelajaran. Hiyaa, tiba-tiba Prabowo menubruk ke depan, maksudnya untuk meringkus tubuh yang bahenol itu. Akan tetapi dia menubruk angin karena Retno Susilo telah mengelak ke kiri dan dari kiri kakinya mencuat dalam sebuah tendangan buk. Perut Prabowo terkena tendangan yang keras, tubuhnya terjengkang dan dia terbanting keras. Perutnya menjadi mulas karena tendangan itu dan pinggulnya menghantam lantai, membuat dia mengaduh-aduh, tangan kiri memegangi perut, tangan kanan mengelus pinggul. Aduh, aduh, tangkap ia-ia mengaduh sambil memerintahkan para tukang pukulnya untuk mengeroyok Retno Susilo. Akan tetapi, empat orang tukang pukul yang lebih dulu maju, disambut tamparan-tamparan kedua tangan Retno Susilo dan empat orang itu berpelantingan ke kanan-kiri sehingga para tukang pukul yang lain menjadi gentar dan memandang dengan matah, terbelalak dan muka pucat. Pada saat itu, sebelum para tukang pukul menggunakan senjata untuk mengeroyok, terdengar suara nyaring berseru. Biarkan aku yang akan menangkapnya seorang laki-laki tinggi kurus yang tadi duduk di bagian kamu kehormatan, sudah melompat dan berdiri di depan Retno Susilo. Gadis itu memandangnya dan segera mengenal laki-laki berusia 45 tahun, bertubuh tinggi kurus itu. Hem, kiranya Andika berada di sini, Mahesameta. Pantas saja Prabowo berani berbuat sewenang-wenang, kiranya Andika adalah kawannya Retno Susilo berkata. Mengejek. Ia masih mengenal baik perampok yang pernah memusuhi perkumpulan Sardulo-Cemeng yang dipimpin ayahnya itu. Perampok ini pernah dikalahkan Sutejo dan tidak dibunuh, dilepas dan diampuni. Retno Susilo. Tadinya aku hampir tidak mengenalmu, akan tetapi setelah engkau memperkenalkan namamu, teringatlah aku bahwa engkau adalah gadis kurang ajar putri Kimunding Sosro. Bagus sekali, sekarang tibalah saatnya aku membalas dendam. Akan tetapi aku tidak akan membunuhmu, melainkan menangkapmu untuk kuserahkan kepada anak Mas Prabowo agar mempermainkanmu sepuasnya sebelum engkau dibunuh merah wajah Retno Susilo mendengar ucapan yang amat menghinanya itu. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka Mahesameta dan ia membentak. Keparat Mahesameta. Lupakah engkau ketika dulu diampuni oleh Kakang Sutejo? Kiranya engkau masih saja mengumbar nafsu kejahatanmu dan sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi Mahesameta maklum bahwa Retno Susilo adalah seorang darah perkasa yang pernah mengalahkan kawannya ketika dia mengadu ilmu dengan pihak Sardulo Cemeng. Akan tetapi dia menganggap bahwa tingkat kepandayan gadis itu tidak akan mampu menandinginya, maka dia memandang rendah. Sama sekali dia tidak mengira bahwa dahulu pun sebelum ia diberi ilmu simpanan oleh Nyirut Mopetak, tingkat ilmu kepandayan Retno Susilo sudah tidak akan tertandingi olehnya. Apalagi sekarang setelah Retno Susilo mempelajari dua ilmu baru yang amat ampuh. Bocah sombong, rasakan pembalasanku sekarang bentak Mahesameta. Retno Susilo memandang sambil tersenyum mengejek, sebagai seorang manusia yang curang dan licik, engkau tentu akan memergunakan pengeroyokan. Akan tetapi, aku tidak takut menghadapi pengeroyokanmu ucapan itu memanaskan hati Mahesameta. Dia merupakan tamu kehormatan Prabowo yang pernah menerima pelajaran beberapa macam ilmu silat darinya. Para tamu juga sudah tahu bahwa dia merupakan tamu kehormatan karena tempat duduknya di sebelah kanan tempat duduk pengantin. Dan kini dah menerima, ucapan yang dianggapnya amat memandang rendah dan menghinanya dari seorang wanita muda, seorang gadis yang baru menjelang dewasa saking marahnya dia melolos rantai baja yang dibelitkan di pinggang sebagai sabuk. Lu pada akan niatnya tadi untuk menangkap darah itu dan diserahkan kepada Prabowo. Dengan sabuk rantai baja di tangan, tentu saja niatnya hanya satu, ialah merobohkan gadis itu, mungkin membunuhnya. Sambil memutar-mutar rantai bajanya, dia melangkah maju menghampiri Retno Susilo. Para tamu yang merasa tidak setuju, diam-diam lalu meninggalkan tempat itu, tidak tega melihat darah perkasa yang berani menentang Prabowo itu celaka di tangan para tukang pepukul. Mereka tidak senang dengan tindakan yang dilakukan Prabowo, akan tetapi mereka adalah orang-orang dusun yang tidak berani menentang. Akan tetapi mereka yang menjadi teman-teman Prabowo menonton dengan senang hendak melihat bagaimana tamu Prabowo yang dihormati itu menundukan gadis yang mereka anggap terlalu kurang ajar itu. Wir, syu'ut. Rantai baja itu menyambar ke arah kepala Retno Susilo. Akan tetapi darah itu dengan lincahnya mengelak dengan menekuk lututnya sehingga kepalanya merendah. Rantai baja meluncur lewat di atas kepalanya dan sekali tangan kanannya bergerak, darah itu telah mencabut sebatang pedang. Sinar kehijauan menyilaukan matuk ketika pedang pusakan Nogawilis tercabut dan sinar hijau itu meluncur ke arah dada Mahasamuta. Orang ini terkejut bukan main dan cepat melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari tusukan pedang itu, kemudian dia memutar rantai bajanya menyerang lagi. Sekali ini Retno Susilo tidak mengelak melainkan menggerakkan pedangnya menangkis. Teranggut bunga api berpijar ketika pedang bertemu rantai baja dan alangkah terkejut hati Mahasamuta melihat betapa ujung rantai bajanya putus. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau marah dan rantainya diputar menjadi segulungan sinar menerjang ke arah dada itu. Retno Susilo juga memainkan pedangnya dan karena ia mengandalkan kecepatan geraknya dengan ajik luwung sakti, maka gerakannya cepat seperti kilat dan membingungkan Mahasamuta yang hanya melihat bayangan berkelebat di seputar dirinya. Terpaksa dia memutar rantai bajanya untuk melindungi dirinya karena dia tidak tahu dari arah mana lawan akan menyerang dengan pedang pusakannya yang ampuh. Prabowo menjadi tidak sabar melihat betapa Mahasamuta tidak mampu mendesak gadis itu. Dia masih meringis kesakitan. Pinggulnya sudah tidak nyeri lagi, akan tetapi perutnya yang tertendang masih mulas. Agaknya isi perutnya terguncang. Sambil melogis memegangi perutnya dengan mendongkol dia lalu memberi aba-aba kepada para tukang pukulnya untuk maju mengeroyok darah perkasa itu. Prabowo adalah seorang yang cerdik dan licik. Dia tahu bahwa darah perkasa itu adalah seorang yang amat tangguh dan akan sukarlah menangkapnya dalam keadaan hidup-hidup dan tidak terluka seperti yang dikehendakinya. Dia ingin mendapatkan gadis itu dalam keadaan hidup untuk membalas penghinaan yang telah diterimanya. Pergunakan jaring perintahnya. Tangkap ia hidup-hidup. Para tukang pukul itu mengerti akan maksud majikan mereka. Maka beberapa orang lain berlari-larian mengambil jaring yang biasa mereka pakai menjala ikan di sungai. Tak lama kemudian belasan orang sudah mengepung Retno Susilo dan mereka membawa jaring-jaring ikan. Dengan jaring-jaring itulah mereka menyerang Retno Susilo. Darah itu terkejut sekali. Serangan Mahasamata sudah berbahaya dan ia harus berhati-hati memainkan pedangnya untuk menghalau serangan itu. Ia sudah mulai dapat mendesak lawan dan menanti saat baik untuk menggunakan Aji Pamungkasnya, yaitu Aji Gelap Semu atau kalau perlu ia dapat menggunakan Aji Wiso Sarpo untuk membunuh lawan itu. Akan tetapi, belasan orang yang mengeroyuknya itu menggunakan jaring yang membuat ia repot sekali. Sehelai jaring menyelimuti tubuhnya. Akan tetapi ia sempat menggerakkan pedangnya dan jaring itu robek semua membuat ia terbebas kembali. Akan tetapi jaring kedua, ketiga dan seterusnya datang seperti hujan dan ia pun tertutup jaring-jaring itu. Ia meronta-ronta, berusaha menggerakkan pedangnya, akan tetapi tali-tali jaring itu membuat ia tidak dapat bergerak leluasa dan sebelum ia mampu membebaskan dirinya, belasan tangan telah meringkusnya dan ia segera diikat kaki tangannya sehingga tidak mampu bergerak lagi. Hahaha, bocah sombong. Engkau seperti seekor ikan emas terjaring, tinggal memanggang dan memakan saja Prabowo yang melihat hasil baik ini melupakan nyeri di perutnya dan dia tertawa-tawa, lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mengangkat retnosusilo yang sudah dibelenggu kaki tangannya itu ke dalam kamarnya. Darah itu ditelentangkan di atas pembaringan dalam kamar pengantin dan kaki tangannya diikat kuat-kuat sehingga tidak mampu bergerak. Pedangnya dirampas oleh Mahesamata dengan hati girang karena dia mendapatkan sebuah senjata pusaka yang ampuh. Pesta pora dilanjutkan oleh Prabowo dengan para tamu yang tinggal sedikit itu, tinggal teman-temannya sendiri dan mereka yang cocok dengan perbuatan sesat, sebanyak kurang lebih 50 orang. Mereka mabok-mabokan sampai tengah malam baru bubaran. Akan tetapi setelah semua orang berpamit dan pergi meninggalkan tempat pesta, bahkan para Nyugo juga sudah mengangkati alat tabuhan mereka dan meninggalkan tempat itu. Mahesamata yang menemani Prabowo makan minum melihat seorang laki-laki tua masih duduk minum tuak seorang diri. Laki-laki itu sudah tua, lebih dari 50 tahun usianya, wajahnya penuh berwok seperti muka singa, pakaiannya longgar seperti pakaian seorang pertapa. Kedua orang itu, dan juga para tukang pukul yang masih berjaga di situ, merasa heran melihat orang ini. Tak seorang pun mengenalnya dan agaknya tadi dia menyelinap di antara para tamu untuk menikmati hidangan. Seorang tamu yang tidak diundang dan menggunakan kesempatan itu untuk makan minum sepuasnya. Bahkan sekarang pun setelah semua tamu pergi, orang itu masih minum-minum seorang diri. Melihat kera dia minum tuak, sungguh luar biasa. Dia minum. Terus-menerus tanpa menjadi mabuk. Matanya yang lebar itu bersinar-sinar gembira, mulut yang tertutup kumis dan jenggot itu hanya tampak giginya ketika dia menyeringai. Sepintas dia melihat ke arah mereka yang sedang memandangnya dan dia mengangguk-angguk lalu berkata seorang diri. Bagus, bagus. Tuak yang baik, makanan yang enak, hari ini aku mendapat rejeki bagus. Hahaha Prabowo mengerutkan alisnya dan ketika Mahasamata memandang kepadanya, dia mengangguk dan berkata, Kakang Mahasamata, minta dia meninggalkan tempat ini. Hal 32 dan 33 hilang. Sekali dan setiap sambaran rantai baja selain dapat dihilangkannya dengan cepat. Meja dan kursi di sekitar tempat itulah yang menjadi korban pengamukan rantai baja Mahasamata sehingga hancur dan terlempar berserakan. Karena orang itu hanya mengelak terus, Mahasamata membuat kesalahan dengan mengira bahwa orang itu jerih terhadapnya. Maka dah menyerang terus dengan ganasnya dan suatu saat rantai bajanya menyambar dari depan ke arah dada orang itu. Sekali ini, kakek itu tidak mengelak melainkan menerima ujung rantai baja itu dengan tangan kanannya. Wut, plak ujung rantai baja itu dapat ditangkapnya dan tiba-tiba saja orang itu menggerakkan tangan kanannya dan melepaskan ujung rantai baja. Senjata itu menyambar ke depan dan tak dapat dihindarkan lagi ujung rantai baja itu mengenai muka Mahasamata dengan keras sekali karena ketika melemparkannya, orang itu mengerahkan tenaga dalam yang amat kuat. Wut, dus muka Mahasamata dihantam ujung rantai bajanya sendiri dan demikian kerasnya hantaman itu sehingga kepalanya seketika retak dan Mahasamata tak sempat mengeluarkan jeritan, tubuhnya terjengkang dan dia tewas seketika dengan muka hancur dan kepala retak. Melihat ini, Prabowo menjadi terkejut sekali. Dia tidak mampu mengeluarkan suara, hanya tangannya saja yang memberi isarat menuding-nuding ke arah kakek itu, mengerahkan semua tukang pukulnya untuk mengeroyok. Para tukang pukul itu dengan golok di tangan sudah maju mengepung dan tanpa dikomando lagi mereka yang berjumlah 15 orang itu menyerang dari semua jurusan dengan golok mereka. Orang itu tertawa mengejek dan menyambut dengan gerakan kaki tangannya. Para pengeroyok itu seperti diserang badai. Mereka berpelantingan terkena tendangan atau tamparan sehingga dalam waktu singkat mereka telah roboh semua dan saking takutnya mereka tidak berani bangkit lagi. Orang itu pun tidak memperdulikan mereka dan dia melangkah di antara tubuh-tubuh para tukang pukul yang bergelimpangan, menghampiri mayat mahasamata, membungkuk dan mengambil pedang nogowilis milik Retno Susilo yang tadi dirampas perampok tunggal dari gunung Kelut itu, kemudian menyelipkan pedang itu diikat pinggangnya dan dia masuk ke dalam rumah besar. Dia tidak memperdulikan Prabowo yang melarikan diri tunggang-langgang ke dalam rumah dan bersembunyi ketakutan. Dimasukinya kamar pengantin itu dan dilihatnya Retno Susilo yang telentang di atas pembaringan dengan kedua kaki tangan terikat. Hem, engkau terlalu berharga untuk terjatuh ke tangan Jahanam. Jahanam busuk itu katanya dan tangan kirinya meraih lalu dipondongnya tubuh Retno Susilo, dipanggulnya di pundak kiri dan dirangkul dengan lengan kiri lalu dia membawa tubuh gadis itu keluar dari rumah dengan langkah lebar. Ditinggalkannya rumah itu dan tidak ada seorang pun berani menghalanginya, para penduduk dusun itu pun hanya berani melihat dari jauh saja ketika kakek yang memanggul tubuh Retno Susilo itu keluar dari dusun dengan langkah lebar dan gerakan kaki cepat sekali. Sejak dibawa pergi dari rumah Prabowo, Retno Susilo dalam keadaan sadar bahwa ia dibawa pergi seorang kakek yang pakaiannya seperti seorang pertapa dan mukanya menyeramkan seperti muka seekor singa jantan. Ia diam saja karena maklum bahwa baru saja ia terlepas dari ancaman bahaya yang mengerikan di tangan Prabowo yang telah menawannya. Ia tidak tahu apa yang dikehendaki kakek singa itu yang memanggulnya dan setelah keluar dari dusun lalu berlari dengan cepat sekali. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dan mencoba untuk membebaskan diri dari ikatan tangannya, namun tidak berbasil. Ternyata ikatan itu kuat sekali. Ketika kakek itu membawanya ke dalam sebuah hutan yang lebat di lereng sebuah bukit, ia mulai merasa khawatir. Kalau memang kakek ini bermaksud untuk menolongnya, mengapa ia dibiarkan terikat saja dan tidak dibebaskan? Paman yang baik, harap suka lepaskan aku, kata Retno Susilo dengan suara lembut. Ia belum tahu orang macam apakah kakek yang menolongnya. Hehehehe, kakek ini hanya terkekeh dan tidak menjawab, membawanya masuk lebih dalam kehutan yang lebat itu. Karena kakek itu tidak menjawab, hanya terkekeh saja, Retno Susilo merasa semakin khawatir. Jangan-jangan kakek yang membawanya pergi itu seorang yang tidak waras. Akan tetapi jelas bahwa dia seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ketika ia dipanggul keluar rumah tadi ia melihat Mahesamata sudah menggeletak menjadi mayat dan belasan orang tukang pukul masih mengaduh dan merintih, tubuh mereka berserakan. Tentu kakek itu yang telah merobohkan mereka lalu membawanya pergi. Ia menanti sampai beberapa lama, akan tetapi kakek itu tetap diam saja. Paman yang baik, aku hendak dibawa ke manakah tanyanya lagi. Kembali kakek itu terkekeh dan tidak menjawab. Tentu saja hati Retno Susilo menjadi semakin tegang dan gelisah. Jangan-jangan ia seperti terlepas dari mulut harimau terjatuh ke mulut serigala. Paman, tolonglah lepaskan ikatan kaki tanganku, aku akan berterima kasih sekali. Kembali ia membujuk dengan suara lembut. Hehehe belum waktunya, hahaha, belum saatnya.